Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Dan untuk cerita kali ini Masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Yang berjudul Perempuan yang meninggal saat nifas Cerita ini ditulis oleh Yusyusni Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis Atau ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung Kunjungi link yang saya sudah siapkan Ada di deskripsi Dan tak usah berlama-lama Bagaimanakah Untuk kelanjutan cerita kali ini Ini dia kisahnya Selamat Mendengarkan Beberapa orang membantu mengangkat casat ratih Dan menaikannya ke sampan yang dinaiki Firdaus Sayang Bangun Jangan tinggalkan abang Firdaus bercucuran air mata Mencoba membangunkan istrinya yang telah kehilangan nyawa Wajah ratih yang pucat pasih Dan sedikit kebiruan itu diusap-usap Berharap ada keajaiban Di batang bakau yang hanya tertancap Dari dasar setinggi 1 meter itu Masih terlihat bekas darah Perut ratih berlubang hingga tembus ke punggungnya Entah bagaimana ia bisa sampai ke sana Jelas tidak mungkin dia bunuh diri Sangat tidak masuk akal rasanya Pedih sekali hati Firdaus Mendapati istrinya sudah tak bernyawa Sampai suaranya parau Tubuh ratih ia peluk erat-erat dalam dekapannya Sabar Fir Seseorang menguatkan pundak Firdaus Lelaki itu tergugu Semua ikut prihatin Mengingat akan memasuki waktu mahrib Semua orang bergegas meninggalkan daerah tersebut Dan membawa jasad ratih Untuk diurus pihak keluarga Maipa yang sedari tadi menunggu di rumah Harap-harap cemas Kini terbeliak saat melihat Firdaus pulang membopong tubuh ratih Ratih Maipa berlari menyambut Firdaus dan jasad anaknya Kenapa dengan anakku ya Allah Ya Rob Tubuh ringkih wanita itu gemetar hebat Saat memperhatikan anaknya yang terbucur kaku Anak semata wayangnya harus meninggalkan dia lebih dulu Tetangga membantu menyiapkan tikar di dalam rumah Dan keperluannya Maipa terus memegangi tangan anaknya yang terkulai Saat Firdaus membawa masuk ke dalam rumah Ratih dibaringkan di atas tikar pandan di ruang depan Disaksikan berbagai orang yang ikut merasakan duka mendalam Jasad ratih diurus oleh pengurus jenazah setempat Pakaiannya ditanggalkan Dan jasadnya dibaringkan di atas tikar Kemudian bekas lubang yang menganga itu dilap Dan dibersihkan sisa darah Hingga tanpa isi dalamnya Semua merasa ngilu melihatnya Kapas-kapas memenuhi lubang menganga itu Ratih ditutupi dengan kain panjang berbagai lapis Dan menghadap ke kiblat Kabar kematiannya diumumkan di masjid Setelah sholat mahrib Warga desa mulai berbondong-bondong datang melayat Rumah Maipa dipadati oleh orang-orang Tidak ada yang menyangka kematian ratih sebegitu tragisnya Semua orang mulai bersahutan Mengenai penyebab kematian wanita yang dikenal sangat ramai itu Di dalam kamar Ada Rayla yang terus merengek minta diberi asih oleh ibunya Tetangga yang ibah saling membantu mendiamkan bayi piatu itu Usaha mereka sia-sia Karena Rayla memang tidak mau berhenti menangis Sebelum menyusu pada ibunya Mungkin dia mengerti bahwa ibunya telah tiada Duka itu juga dirasakan olehnya Kita harus menguburkannya malam ini juga Ucap Rahmadi Kepala desa yang ikut hadir di sana Benar Apalagi kondisinya tidak memungkinkan Untuk berlama-lama di sini Sahut Ustadz Termizi Tapi ini malam Jumat Pak Ustadz Timbal seorang pelayat sambil berkidik ngeri Memangnya kenapa? Ustadz Termizi mengernyit Kan serem Apalagi perkuburan itu Dikelilingi pohon-pohon beringin Ih Mana gelap lagi di sana Ini nih Pak Kades Gak mau diusulkan ke atas sana Biar ada lampu di area perkuburan umum kita Itu kan jalan melewati perkampungan kita Yang lain ikut-ikutan bersuara Bahkan memocokkan Rahmadi Tenang Bapak-Bapak Saya sudah berusaha minta ditambah Satu tiang listrik di sekitar jalan tersebut Namun belum ada tanggapan Untuk sementara Mungkin akan saya tarik Arusnya dari tiang terdekat saja Agar bisa kita beri lampu di sana Supaya warga nyaman Saat melintas malam Ucap Rahmadi dengan tenang Firdos dan Maipa hanya menangis Mereka pasrah Jika memang Rathia harus dikubur malam itu juga Memang biasanya juga begitu Kalau ada warga yang meninggal malam hari Maka segera dikuburkan malam itu juga Terkecuali Meninggalnya sudah melewati Bada Isha Proses pengurusan jenazah Tidak mungkin dilakukan lagi Dan harus menunggu keesokan harinya Rathia segera dimandikan Di kafani Dan disolatkan di masjid Maipa tinggal di rumah Bersama tetangga yang menemaninya Hanya Firdos saja yang ikut menguburkan sang istri bersama yang lain Dengan bermodalkan senter dan lampu obor Dari beberapa orang Jenazah Rathia akhirnya diturunkan ke liang lahat Yang baru saja digali oleh warga Saat pengangkatan jenazah Terlihat bercak darah dari bagian punggung ratih Padahal saat di kafani Sudah diberi kapas sebanyak mungkin Ustadz Tarmizi menyuruh mereka untuk terus membaringkan jenazahnya Suasana di sekitar sangat mencekam Bunyi binatang malam membuat bulu kuduk merinding Kilatan cahaya di langit malam Serta rembulan dan bintang yang bersembunyi di kabut hitam Menandakan akan turunnya hujan Tanah mulai dipadati kembali Sampai berbentuk sebuah kudukan tanpa nisan Hanya sebuah bongkahan batu besar sebagai penanda Doa-doa dilantunkan dengan husuk Semua pengiring jenazah kembali pulang Tinggal Firdaus Ustadz Tarmizi dan Rahmadi Yang sabar dan ikhlas Fir Kini istrimu sudah tenang Ucap Rahmadi Sambil menguatkan kundak Firdaus yang terus menatap pada gundukan tanah itu Ia masih belum percaya Jika malam ini dia lewati tanpa ratih Aku belum percaya Kenapa ratih bisa meninggal seperti itu Ucap Firdaus terisak Ustadz Tarmizi menghela nafas berat Semua sudah kehendak Allah Semua akan kembali pada sang pencipta Tapi tidak begini caranya Tidak masuk di akal Suara Firdaus meninggi Ustadz Tarmizi dan Rahmadi saling lempar pandang Mereka memahami kondisi Firdaus Yang masih berat menerima kenyataan tersebut Mereka bertiga hening Sesaat sampai grimis mulai turun membasahi tanah kuburan Sebaiknya kita pulang Hari juga semakin larut Ingat kau punya anak yang butuh diperhatikan Fir Ucapan Rahmadi menyentil hatinya Meski berat Dengan langkah gontai Akhirnya Firdaus mau diajak pulang bersama Meninggalkan istrinya yang telah terpendam untuk selama-lamanya Langit tahantinya memancarkan kilatan cahaya Dengan petir yang terus menggelegar Hujan turun lebat tiada henti Semenjak orang-orang pulang meninggalkan pemakaman Kesuraman dirasakan oleh Maipah dan Firdaus Mereka berdua duduk disandar di dinding kayu itu Tatapa nanar dan lingkaran mata sembab Sedangkan Raila dalam kendongan Maipah Tengah menyedot dari botol dot Yang diberi susu formula Itu pemberian dari seseorang karena kasihan pada Raila Yang terus menangis mencari asi ibunya Sekotak susu formula dan dot diberikan Agar Raila bisa melewati malam pertamanya tanpa rati Dengan tenang Sesekali Raila menarik nafas Bibir mungilnya mencibik Karena mungkin jauh di dalam hatinya sana Ia sangat sedih Susu yang dirasakan berbeda Raila mulai merindukan susu yang diberikan langsung dari ibunya Ipah Tidullah di kamar Biar semua pria disini yang berjaga Bawalah Raila bersamamu Tidak baik disini terus Ucap salah seorang kerabat Maipah Yang memilih menginap di rumah mereka Untuk menemani keluarga yang tengah berduka itu Kenapa rati meninggal dengan secepat itu Sangat tidak wajar Iya mak Aku juga merasa begitu Masa ia rati bisa kesana Dan tubuhnya Ucapan Firdaus terjedak Ia tak kuasa melanjutkan kalimat yang begitu menyakitkan batinya Lelaki bertubuh tinggi itu melumat bibirnya sendiri Mencoba menahan tangis Tapi tetap pertahanannya itu jebol Oleh air hangat yang memaksa keluar Sudah Tak baik menceritakan kematian almarhumah Sahut kerabat Maipah tadi Mak Bawalah Raila tidur bersama emak Biar Firdaus disini Ucap Firdaus lemah Maipah berdiri sempoyongan sambil menggendong Raila Tubuhnya ditahan oleh kerabatnya Dan dituntun masuk ke dalam kamar Sementara di ruang depan Yang selebar 3x4 meter persegi itu Dibentangkan kasur kapuk yang biasa ditiduri ratih Bantal dan kain carik yang tersusun rapi Yang biasa dipakai ratih juga diletakkan disana Firdaus mengesot mendekati kasur itu Tangisnya semakin pecah Saat dia mencoba meniduri kasur tersebut Abang akan menemani mudik Sama seperti malam sebelumnya Abang sangat merindukanmu sayang Tangis Firdaus pecah Astagfirullah Firdaus Apa yang kau lakukan? Jangan tidur di kasur itu Teriak merhamah Salah satu saudari Maipah Yang tinggal sekampung dengan mereka Aku rindu ratih Mauning Ucapnya pada wanita yang bertubuh gemuk itu Mauning tahu Tapi ini tidak boleh Fir Kau tidur saja di kamarmu Biar kami yang berjaga disini Balas marhamah Ayolah nak Jangan membuat ratih tidak tenang Marhamah memegang kedua pundak Firdaus Agar lelaki itu segera beranjak meninggalkan kasur Bekas mendiang istrinya Terpaksa dengan langkah gontai Firdaus berjalan memasuki kamarnya Di rumah mereka selain Maipah Firdaus dan Rayla Ada lima orang kerabat mereka yang berjaga Tidak boleh tidur Karena arwah rati dianggap masih berada di rumah itu Terlebih kematiannya tidak wajar Dingin yang menusuk ke sum-sum tulang Seakan menghipnotis orang-orang yang berjaga Untuk tidur dan melupakan tugas mereka Rayla menangis di tengah malam Tidak ada yang mengerti akan tangisannya Di luar angin dan hujan terus merundung bumi Suara bayi malang itu Terkalahkan dengan suara hujan yang lebat Ditambah semua orang kelelahan Dan terlelap dalam tidurnya Pintu depan tiba-tiba terbuka sendirinya Hawa dingin semakin masuk ke dalam Orang-orang yang tidur di ruang depan itu Semakin asik bergrumul dengan selimut mereka Tak ayal ada yang sampai meringkuk Tak peduli apa yang sedang terjadi Bayi itu langsung terdiam Setelah tubuhnya berbedong diangkat dari kasur Sementara maipah tak sadar Jika cucunya dibawa keluar Rayla dibaringkan di kasur Mendiang ibunya di ruang depan Rayla terdiam mendengar suara tersebut Bahkan dia mendapat asik yang sama persis dengan ibunya Akhirnya Kerinduan itu terlepas sejenak Sampai matanya terpejam karena puas menyusu Maipah menggeliat Tangannya tak sengaja merabak ke samping Ia mulai sadar jika ada yang canggal Matanya yang berat mengerja perlahan Sontak ia kaget bukan kepalang Sata mendapati sang cucu kesayangannya berada di tempat semestinya Segera disingkap kain saru yang menutupi tubuhnya Ya Allah Kemana cucuku Kumamnya dengan perasaan berkecamuk Maipah bergegas keluar Namun Langkahnya tercekat saat diambang pintu Yang membatasi antara ruang depan dan belakang Yang terdapat kamarnya dan kamar hati Maipah meneguk saliva saat mendengar suara itu Dengan sedikit keberanian Dia berjalan pelan-pelan Sampai mulutnya langsung dibekap dengan kedua telapak tangannya Nyaris sepasang bola mata itu Hampir keluar dari rongkanya Saat melihat pemandangan yang tidak biasa Sesosok berambut gimbal panjang terurai ke bawah lantai Dengan pakaian putih lusuh Sedangkan tangannya tak tampak karena tertutup kain putih Sambil menepuk-nepuk pelan Rayla Yang tertidur di kasur milik ibunya Mata Maipah mengedar ke sekililing ruangan tersebut Dia melihat orang-orang yang seharusnya berjaga Malah terlelap tidur Tak kuasa melihat semakin lama pada sosok itu Maipah langsung berbalik padan Matanya ia picing sekuat tenaga Tanpa sadar air hangat lolos juga Sedih hatinya tak terkira Membayangkan nasib perhatian Astagfirullahaladzim Maipah mengelus dadanya sambil beristighfar Mendadak suara di depan berubah tangis yang memilukan Maipah sampai meremas bajunya Ia segera berlari masuk ke dalam kamar Ya Allah Kenapa dengan anakku Kuma Maipah terguguh di tepi ranjang Pandangannya teralih pada mushaf Yang terletak di atas lemari miliknya Gegas ia ambil Dan tak lupa mengenakan selendang menutupi rambut putihnya Ia membaca Al-Quran sambil menangis Setelah membaca sampai satu jus Maipah kembali menengok ke ruang depan Tidak ada sosok menyeramkan itu lagi Yang terlihat hanya Raila tidur dengan tenang Gegas Maipah bangunkan satu persatu orang di sana Semua kaget bukan kepalang Saat melihat Raila tidur di kasur bekas ratih Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan Apa sebab Raila bisa sampai di sana? Maipah memilih bungkam Ia tidak bisa menjawab mereka Selain takut yang masih membekas Ia juga tak mau membuat kerabatnya takut Kenapa pah? Tanya Marhamah Tidak apa-apa Aku mau bawa Raila masuk ke kamar dulu Jawab Maipah sambil mengangkat Raila Dan kembali memindahkannya ke kamar Mak Lihat itu Kenapa pintunya terbuka? Anak Marhamah Anak Marhamah yang berusia remaja ikut berjaga Menunjuk ke arah pintu yang terbuka Menunjuk ke arah pintu yang terbuka Apa kau tidak menutupnya tadi? Marhamah balik memarahi anaknya Sudah ditutup tadi oleh anakmu Sahut yang lain Marhamah melebarkan kedua sudut bibirnya Dan beranjak bangkit menutup pintu kembali Tak lupa ia pastikan pintu itu terkunci dengan benar Aku ngantuk sekali Mana diingin lagi? Lebih baik kita baca Yasin saja Ucap Marhamah Yang lain setuju Mereka mengambil buku Yasin untuk dibacakan Sampai hujan meredah di jam 4 subuh Suara orang mengaji di masjid menandakan Akan masuk waktu sholat subuh Menandakan penjagaan mereka berakhir Semua bergegas ke belakang untuk mengambil wudhu Dan melaksanakan sholat subuh Mak Ipah merenung di sudut dapur Dengan tatapan nanar kebalik jendela Sesekali ia menarik nafas berat Ia masih terbayang kejadian semalam Yang membuatnya harus menguras otak habis-habisan Ini Marhamah menyodorkan segelas kopi pada Mak Ipah Yang belum Yang belum siap dengan angannya Kau mikirin apa pah? Marhamah menepuk bau saudarinya itu pelan Mak Ipah tersentak Ia tersenyum simpul Sesaat dengan pikiran mengembang Minum kopi ini biar pikiranmu tenang Ucap Marhamah Kembali menyodorkan kopi pada Mak Ipah Kopi dicicip sedikit Lalu Ipah memegang kelas itu di atas pangkuannya Marhamah menggeser kursi kayu dan duduk berhadapan dengan Mak Ipah Ihlaskan kepergian rati Mungkin memang sudah begitu takdirnya Mak Ipah menggelengkan kepala Bagaimana bisa semudah itu ia melupakan rati Kematian rati membuat tanda tanya besar di pikirannya Rati semalam datang Apa maksudmu? Marhamah menautkan kedua alisnya Sejenak Maipah tertunduk Aku rasa kematiannya tidak wajar Kalian tidak tahu kenapa Raihla bisa tertidur di kasur itu Padahal aku sudah membawa masuk ke dalam kamar sebelumnya Kami minta maaf Karena hawa dingin yang sangat luar biasa Membuat kami mengantuk dan akhirnya tertidur Anehnya Pintu depan kau bisa terbuka begitu Padahal anakku memastikan Bahwa pintu sudah dikunci dengan benar Marhamah juga merasakan yang sama dengan Mak Ipah Keanehan Aku melihat sosok rati dengan wujud kuntilanak Dia mengusap-ngusap Raihla Di atas kasur di depan itu Sebelumnya Tidak pernah ada kejadian begini Setelah wanita melahirkan Lalu meninggal dan kentayangan di kampung kita ini Kenapa bisa terjadi pada anakku Kenapa dia kesana Dan tidak mungkin dia menancapkan tubuhnya ke batang bakau itu sendiri kan Semua tetangga Tidak ada yang mengaku melihat rati keluar dari rumah Bagaimana caranya dia bisa keluar Mak Ipah tak kuasa menahan kejolak di dadanya Pertanyaan yang ia simpan sendirian Akhirnya keluar bersama dengan emosinya Marhamah tak dapat berkata apa-apa Keduanya saling diam Dan larut dengan pikiran masing-masing Mak Aku izin keluar sebentar Tiba-tiba Firdos hadir berpamitan Mau kemana? Tanya Mak Ipah Ada perlu sebentar saja Jawab Firdos yang segera berbalik padan Tanpa mendengar pendapat Mak Ipah Yang melarangnya atau tidak Tetapi wanita tua itu hanya diam Membiarkan sang menantu pergi Mau kemana si Firdos? Istrinya baru meninggal semalam Dia sudah berani melangkah keluar rumah Apa kata orang-orang? Apa urusannya sangat penting dari kepergian sang istri? Marhamah mendengus kesal Mak Ipah bangkit Menggeser kursinya ke belakang Tubuh dan otaknya sudah lelah Hingga tidak ingin menanggapi saudaranya lagi Kopi yang berisi setengah gelas itu Diletakkan di atas meja Ia meninggalkan dapur Dan menilai kerela di kamar yang masih nyenyak tidur Cerita pun bersambung Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Komen dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan Cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh